Pemirsa aksi seorang transgender Isa Zeka yang memakai hijab saat menjalankan ibadah umroh di tanah suci bekah mendapat kecaman dari berbagai pihak. Di Jakarta puluhan orang yang tergabung dalam himpunan aktivis pemuda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor majelis ulama Indonesia untuk mendesak MUI segera mengambil tindakan tegas. Nama Isa Zeka, sosok transgender yang dikenal sebagai Mami Online menjadi perpinjangan hangat di media sosial. Ia menuai protes setelah mengunggah momen menjalani ibadah umroh dengan memakai hijab. Protes ini salah satunya berasal dari sekelompok temonsan yang tergabung dalam himpunan aktivis pemuda Indonesia di depan kantor majelis ulama Indonesia, jalan proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mendesak MUI untuk segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan penyestaan agama Islam oleh Isa Zeka alias Sahrul. Masa juga meminta pemerintah tak melakukan pembiaran terhadap perilaku Isa Zeka. Serta mendesak MUI dan Kementerian Agama segera membuat regulasi terkait keberadaan transgender yang melakukan umroh ataupun ibadah haji agar kejadian ini tak lagi terulang. Kami ingin gitu, pemerintah dalam hal ini melalui MUI, Kementerian Agama dan APH khususnya, aparat itu. Sebelumnya anggota DPR RI dari PDIP, MUPTI ANAM melalui laman Instagramnya juga menyeroti aksi seorang transgender, Isa Zeka, yang membuat tegir media sosial lantaran melakukan ibadah umroh dengan memakai hijab syari. Orang namanya Mami Online alias Isa Zeka alias Sahrul, dia adalah seorang transgender, transwoman, waria, yang dia awalnya adalah seorang laki-laki. Dia melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syari dan ini merupakan bagian dari penistaan agama. Sementara itu, selebgram Lina Lutfiawati atau yang lebih dikenal dengan nama Lina Mukerji, resmi menghirup kendaraan bebas, usaha menjalani hukuman pidana, penjara kasus penistaan agama, berupa konten makan babi dan menyebarkannya melalui media sosial. Lina bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi 2 bulan 15 hari. Selegram Lina Mukerji dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani masa tahanan selama 1,5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Palembang. Lina terlihat keluar menggunakan pakaian karyanya sendiri sambil tersenyum bahagia merasakan udara kebebasan. Lina sebelumnya diponis oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang selama 2 tahun atas kasus penistaan agama berupa konten makan babi dan menyebarkannya melalui media sosial hingga akhirnya viral dilaporkan ke Polda, Sumatera Selatan. Setelah menjalani 2 per 3 masa tahanan, Lina mengajukan pembebasan bersyarat dan mendapatkan remisi sehingga dinyatakan bebas bersyarat. Karena selama di dalam, Lina sudah berpelakuan baik dan tidak pernah melanggar aturan serta banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang menghasilkan kreasi-kreasi yang cukup membanggakan untuk lapas terutama yang sempat viral dan banyak menghasilkan tu bantal ini. Usai dinyatakan bebas bersyarat, Lina berencana menemui keluarga serta farafennya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainews melaporkan.